Pemirsa Disparpora Kabupaten Sarolangun terus mengoptimalkan pembinaan kelompok sadar wisata di sejumlah titik objek wisata. Hal ini guna mengembangkan destinasi wisata di tengah pandemi COVID-19 untuk menarik kunjungan wisatawan. Dampak pandemi COVID-19 sangat berpengaruh besar bagi sektor pariwisata di Kabupaten Sarolangun. Selama dua tahun terakhir, sektor pariwisata alam maupun buatan mengalami penurunan pengunjung. Kondisi ini sangat berimbas pada pemasukan dana operasional wisata di Kabupaten Sarolangun. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sarolangun, Kasiyadi, mengatakan guna meningkatkan dan pengembangan serta pemulihan sektor wisata. Disparpora memperkuat keberadaan kelompok sadar wisata dan pengelola usaha wisata sebagai ujung tombak pengelolaan wisata di daerah masing-masing potensi wisata yang berada di Kabupaten Sarolangun. Menurut Kasiyadi, Pogdarwis merupakan peran penting dalam perkembangan dan kemajuan wisata. Selain itu, masyarakat yang berada di sekitar tempat objek wisata dapat berperan dalam mengembangkan wisata, terutama dalam masa pandemi COVID-19. Di samping kami melakukan penyuluhan melalui DPI Adami, kami juga mencoba untuk kerjasama dengan beberapa pelaku keperwisataan. Dari mungkin kami menyusul untuk membentuk itu sehingga lebih mempermudah bagi para pelaku wisata untuk memberikan promosi terhadap para pelaku wisata ini. Di Kabupaten Sarolangun terdapat beberapa kelompok Pogdarwis bagi daerah potensi wisata yang terus dilakukan pembinaan di Sparpora. Seperti Pogdarwis, Kecamatan Batang Asai dan Kecamatan Limun dengan destinasi wisata alamnya. Sementara destinasi buatan yang berada di Kecamatan Singkut dan Kecamatan Pau, Kecamatan Air Hitam, Wisata Alam Bukit 12 dan Kearsipan Lokal Suku Anak Dalam. Terima kasih telah menonton!